Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di Semru, Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk, menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya, kalau kita bahkan kekuangnya, bisa bercitanya, bercitanya yang mempertahankan itu masih. Kami percaya, setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keaneka ragaman yang hadir, untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami. Membawa beragam kisah Dari sudut pandang setiap daerah Untuk menjadi Mata lokal Menjangkau Indonesia Sejak awal tahun 2020, pengebluk besar mulai melanda dunia. Pandemi COVID-19 atau virus corona datang begitu tiba-tiba, merenggu banyak nyawa. Hingga akhir Oktober 2021, setidaknya 134 ribu orang di Indonesia meninggal dunia. Di tingkat dunia, jumlahnya bahkan mencapai 5 juta orang kilangan nyawa. Wabah virus yang bermula di Wuhan, China itu, juga menghancurkan perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Namun, pandemi corona bukan semata-mata masalah kesehatan dan ekonomi. Melainkan juga menjadi ladang ujian kebersamaan, umat manusia mengatasi banyak masalah. Setiap orang, pemerintah, lembaga, maupun perusahaan, mengambil peran masing-masing sesuai kemampuan untuk bersama-sama menghadapi badai pandemi. Banyak di antara kita telah mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, bahkan nyawa demi melawan musuh yang tak kasat mata tersebut. Semangat kita sama, ingin membantu sesama. Untuk itu, tepat di usia yang ke-32, yaitu 10 November 2021, Harian Surya sebagai bagian dari Tribun Jating Network, portal nomor 1 di Jawa Timur, memberikan 32 penghargaan kepada daerah dan sejumlah pihak di Jawa Timur, sebagai apresiasi atas segala daya upaya dalam menanggulani pandemi COVID-19. Penghargaan berlabel Jatim COVID-19 Heroes atau pahlawan COVID-19 pantas disematkan. Bukan sebagai euforia, namun sebagai sebuah tanda syukur dan apresiasi, pandemi di Jawa Timur mulai bisa dikendalikan. Tentu saja, bencana ini belum tiba di akhir pandemi. COVID-19 masih menjadi ancaman yang nyata. Kita tidak boleh lengah. Badai pandemi ini memberikan dua pilihan, yakni apakah kita mau kalah, berbalik arah, atau kita pantang menyerah. Dengan dedikasi dan inspirasi seperti ditunjukkan daerah, lembaga, perusahaan, termasuk orang-orang pilihan di dalamnya itu, kita semua yakin Jawa Timur akan bangkit dan tidak pernah kalah melawan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiasu. Namo budaya. Salam kebajikan. Selamat sore, saya sampaikan kepada para tamu undangan, Bapak, Ibu, dan para peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Selamat datang dalam rangkaian acara hari ulang tahun Surya ke-32. Saya, Nisha Yusuf, yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan acara ini dapat terselenggara berkat kolaborasi antara Harian Surya, Tribun Jatim Network, The Green Lake, Telkom Regional 5 Jawa Timur, dan Wardah. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Febi Mahendra Putra. Selamat sore, Pak Febi. Selamat sore, Mbak Nisha Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat. Masih terus. Baik. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini, Harian Surya dan Tribun Jatim Network sebagai portal media nomor satu di Jawa Timur, menggelar top show nasional sekaligus melakukan penyerahan award untuk memperinyati hari ulang tahun ke-32 Harian Surya dengan mengambil tema Jatim COVID-19 Duels. Pak Febi, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, untuk Anda yang juga sedang menyaksikan, ada alasan spesifik apa memilih tema sore hari ini? Betul. Jadi, Mbak Mika, kita sudah hampir memasuki tahun ke-2 terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita mulai pada Maret 2020 yang lalu. Oleh karena itu, kita menghargai semua pihak yang telah berjuang, yang telah berupaya untuk memutus mata rantai, serta melaksanakan program vaksinasi, sehingga kita memberi mereka penghargaan supaya tetap semangat. Karena apa? Karena pandemi kita belum berakhir. Nah, oleh karena itulah, ini sekaligus pengingat buat kita semua, memberi semangat kepada seluruh pihak yang telah memberikan jasanya, telah memberikan tenaganya, bahkan telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Itu alasan kami, Mbak Mika Ibu. Betul sekali, dan tentang puncak acara pada sore hari ini, tentunya diharapkan bisa menjadi wadah diskusi dan transfer informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan Harian Surya menjadi lebih baik. Dan tentu saja ini menjadikan momentum bahwa Surya dapat beradaptasi di era transisi media dari cetak ke digital. Betul. Baik. Dan tentunya, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan dan kebangsaan kita bersama, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daraku. Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama-sama. Indonesia 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 bersama-sama. Alhamdulillah Selamat hari jadi ke-32 Harian Surya Sebagai media masa Yang sudah 32 tahun berkipra Harian Surya Terus berupaya adaptif Dengan perubahan zaman Transformasi Ke jaringan media digital pun Diinisiasi Sejak satu dekade lalu Saya rasa langkah ini Yang membuat Harian Surya Tetap eksis Saya berharap Harian Surya Terus memberikan informasi yang sehat Dan berimbang Serta menjunjung tinggi Kodo etik jurnalistik Di tengah derasnya arus informasi Media masa Harus dapat menjadi rujukan Berita yang kredibel Bagi masyarakat Selain itu dengan Jaring media daring yang tersebar Di berbagai daerah di Indonesia Saya berharap Harian Surya mampu Berperan aktif Menetralisir Misinformasi Dan disinformasi Yang hingga kini Masih banyak Bertebaran Di tengah masyarakat Sekali lagi Selamat ulang tahun Ke 32 Harian Surya Semoga semakin sukses Untuk menjadi media masa Yang terus relevan Dengan zaman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ulang tahun Harian Surya yang ke-32 Semoga Harian Surya Dapat menjawab Tantangan ke depan Dan tetap menjadi Berkah bagi Orang banyak Terima kasih Bapak dan Ibu Wakil Allah SHMM Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Al-Mabungsi Rahmatan Bilalami Nakafah Waala Alihi Wasohbi Wa Mawwalah Terlebih dahulu Perkenankan Saya mengucapkan Selamat Kepada Seluruh Jajaran Redaksi Karyawan Staff Dan para Jurnalis Keluarga Besar Harian Surya Atas Kultah Harian Surya Yang ke-32 Mudah-mudahan Harian Surya Makin berkah Makin makmur Dan dapat Hadir Di tengah-tengah Masyarakat Kalau tidak salah Hadir juga Di sini Narasumber Yang pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Dr. Insinyur Air Langga Hartarto Juga Ibu Gubernur kita Al-Mukaroma Ibu Kofi Fahindar Para Mansa Mudah-mudahan Kedua Tokoh kita ini Senantiasa Oleh Allah Diberi keselamatan Panjang umur Sehat Sehingga dapat Senantiasa Mengabdi Untuk bangsa Dan negara Media Dan Edukasi Ibarat Dua Sisi Mata uang Bisa Dibedakan Tapi Tidak bisa Dibisahkan Media Memeriki Peran Edukasi Dan Edukasi Akan Lebih efektif Apabila Menggunakan Taluran Media Mudah-mudahan Dengan Ultah Ketiga Puluh Dua Harian Suria Semakin Dapat Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Kebajuan Bangsa Dan Negara Serta Keutuhan NKRI Amin Ya Rabbal Alamin Mari Berikutnya Kita Bersama-sama Dengan Pengusuh Dan Kuduh Bertakuruk Kepada Allah Memohon Dan Berdoa Kepada Allah Al-Fatiha A'ubiladina Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana A'budu Iyakana Ta'in Ihdina Sirotul Mustaqim Sirotul Ladina Al-Amta Alayhim Ghairil Mautubi Alayhim Walau Rabbil Fidli Wali Wali Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat Wassalamu Ala Ashraf Al-Habiyah Wal-Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala Li Wassabi Adimain Allahumma Firlana Dunubana Wa'isrohana Fi Amrina Wasabit Adamana Wansurna Alal Kaumil Qadrin Allahumma Rejubnal Istiqomah Wal-Karomah Wal-Barakah Wal-Afiyah Wassalamah Ma'an Sa'adatihi Dunyana Wa'ukronah Wa'antafadona Ya Allah Min Kaidil Adha Wa Min Al-Bala Wal-Wabah Wa Min Su'il Fitani Ma Bahar Wa Ma Baton Allahumma Al-Hajil Jaridah Jaridah Surya Jaridah Mubarakatan Mertiatan Makmurotan Silman Di Awliyaik Waharban Di A'daik Allahumma Inna Nasaluka Sehatan Bittaqwa Watula Umrina Wahusna Amalina Warispon Latuhad Dibu Alaina Rabbana Atina Fit Dunya Hatana Wafil Akhirati Hatana Tawwakina Adabana Subhana Rabbika Rabbil Izzaki Amma Yassifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Terakhir Mumpung Saya ingat Saya akan Menghadiahkan Sebuah Pantun Untuk Harian Surya Sapu Tangan Dilipat Dua Pemberian Sidiya Buat Yang Tersayang Tantangan Kedepan Memang Luar Biasa Tapi Harian Surya Jangan Surut Kebelakang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ulang tahun Ketiga puluh dua Kepada surat kabar Harian Surya Teruslah berinovasi Di era multimedia ini Dalam menghadirkan Informasi yang benar Dan baik kepada Para pembaca Dengan gotong royong Kita semua Mari kita bangkitkan Semangat optimisme Dan narasi positif Kemajuan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wabang Satyo Ketua MPR Republik Indonesia Mencapkan Selamat ulang tahun Yang ke-32 Kepada surat kabar Harian Surya Selamat lebih Tiga dasar Surat kabar Harian Surya Telah dengan setia Melayani kebutuhan Informasi Para pembaca Menjadikan surat kabar Harian Surya Sebagai salah satu Media paling berpengaruh Bagi masyarakat Khususnya Di Jawa Timur Semoga Surat kabar Harian Surya Dapat Terus Beradaptasi Dengan perkembangan Media Dan kebutuhan Pembaca Berkontribusi Dalam membangun Literasi Informasi Publik Melalui Penyajian Berita-berita Yang akurat Faktual Dan Transparan Sekali lagi Selamat ulang tahun Wabdi Tatik Wabdi Tatik Wabdi Tatik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Aalanyalah Mahmud Mataliti Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengucapkan Selamat ulang tahun Ke-32 Untuk Surat kabar Harian Surya Media Selalu memiliki Posisi yang strategis Tugasnya pun Tidak mudah Harus mengontrol Pemerintahan Dan mengedukasi Masyarakat Di usia yang Sudah ke-32 Saya berharap Surat kabar Harian Surya Bisa mengedepankan Independensi Sebagai lembaga pes Yang bertanggung jawab Surat kabar Harian Surya Harus menjadi Yang terdepan Dalam menanggal HOK Yang semakin marak Serta mendemankan Keberimbangan Dalam pemberitaan Sekali lagi Selamat Ulang tahun Untuk Surat kabar Harian Surya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Para tamu undangan Dan para peserta Sebelum kita memulai Webinar dan talk show Pada sore hari ini Izinkan saya menjelaskan Rundown Dan tata tektik acara Untuk dua jam ke depan Untuk sesi kali ini Akan terbagi tiga Dimana sesi pertama Sesi pertama akan ada Seremoni penghargaan Jatim COVID-19 Heroes Oleh Harian Surya Sementara itu Sesi kedua Akan ada diskusi Bersama tokoh nasional Dan tokoh-tokoh lokal Jawa Timur Dan sesi terakhir Akan ada foto bersama Selama webinar berlangsung Anda diminta Untuk tidak mengaktifkan Audio Selama webinar berlangsung Dan Anda dilarang Untuk mencoret-coret layar Selama acara berlangsung Baik Dan sebelum kita masuk Ke rangkaian acara Di sesi yang pertama Izinkan saya Menyiapkan para tamu undangan Yang hadir Pada sore hari ini Kepada yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauziah Anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Arzeti Bilbina Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Saipulang Yusuf Bupati Mojokerto Ibu Iksina Fatmawati Bupati Pamekasan Bapak Badrut Tamom Dan CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi Terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini Dan tentunya Sebagai kata Sambutan Atau pengantar yang pertama Akan kita serahkan kepada siapa terlebih dahulu Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak Chief Executive Officer Mbak Nisa Tribun Network Pak Dahlan Dahi Saya perlu menyapa dulu Kawan-kawan saya Rekan saya Kolega saya Para pemimpin redaksi Di Tribun Network di seluruh Indonesia Mulai dari Acah sampai ke Kupang Demikian pula Para GM Bisnis Di seluruh Indonesia Dari Tribun Network Begitu pula Para Para manajer Yang hadir dalam kesempatan ini Para manajer konten kita Para manajer produksi Para manajer liputan Dari Acah sampai ke Papua Saya juga menyapa Bapak Komisaris Aktif Tribun Network Pak Sentrianto Dan juga Direktur Bisnis dan Operasional Tribun Network Bapak Hadrianus Cipiantoro Dan oleh karena itu Untuk tidak memperpanjang waktu Kami memberi kesempatan kepada Pak Dahlan Dahi Bos saya ini juga alumnus dari Harian Suria Kami persilahkan Pak Dahlan Dahi Terima kasih banyak Mas Febi Ini bos saya juga senior ya Ada sesama alumni Suria Belum alumni ya Mas Febi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Yang terhormat Tentu saja Bapak Mengkop Perekonomian Pak Erlanggar Bapak Mengkop Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhajir Terima kasih Terus membantu Tribun Kemudian Ibu Ida Fauzia Ibu Arjeti Pak Ibu Gubernur Ibu Fafiba Assalamualaikum Bu Bapak Saifullah Yusuf Katapun lagi Pak Ibu Iftinah Bapak Badrut Assalamualaikum dan selamat sore Teman-teman saya di Suria Selamat ulang tahun Teman-teman saya di Tribun Network Welcome Selamat bergabung memberiakan ulang tahun Suria Ini spesial karena Suria Bukan cuma bisa bertahan 32 tahun Tapi juga Suria Adalah salah satu sumber Kader bagi Tribun Network Yang ada di seluruh Indonesia Hari ini 32 tahun dari Suria yang kita pelajari adalah Bahwa bisnis media Sebenarnya bukan tentang media Bukan tentang bagaimana memproduksi berita Dan mendistribusikan berita Tidak cukup Yang paling penting adalah Price dan credibility Dan kalau 32 tahun Harian Suria Bisa Melewati itu Saya rasa Spirit inilah yang kita pakai Untuk melakukan transformasi Dan hari ini Suria Bukan cuma harian Suria saja Di Surabaya Atau di Jawa Timur Tapi ada Tribun Jatim.com Tribun Madura Surya Malang Lalu Barusan ada Tribun Mataraman Dan semoga Setelah itu segera kita bangun Tribun Jember Tribun Kediri Dan Tribun Madiun Dan semoga kita Semakin bisa memberikan kontribusi Untuk masyarakat Jawa Timur Poin yang kedua Yang saya ingin sampaikan adalah Bahwa COVID Mengubah cara kita bekerja Cara kita berinteraksi Dengan teman Dengan keluarga Dan Saya rasa juga Ada bagian penting yang lain Dari COVID Bagi kita wartawan Jurnalis Media Ini saya rasa musibah Yang membuat kita Banyak belajar Tentang bagaimana Kita mengelola informasi Dan Sejak awal Sejak bulan Sebelum malah Bulan Maret ya Ketika kita sudah Menyusung COVID Tribun berkomitmen Untuk Mendukung Pemerintah Karena kita Berpendapat Bahwa Tidak ada Cara Yang bisa Efektif Untuk Menanggulangi COVID-19 Kecuali dengan Pemerintah yang Efektif Dan supaya Pemerintah bisa Bekerja dengan Efektif Media Termasuk Tribun Network Yang memiliki Jangkauan Keseluruhi Indonesia Harus Memfilter Informasi Dan Membangkitkan Optimisme Dan Membangkitkan Kepercayaan Kepada Apa Yang Dicanangkan Oleh pemerintah Dalam rangka Memerangi Pandemi COVID-19 Dalam usaha Memerangi COVID-19 Kita tahu Banyak orang Yang Mendedikasikan Dirinya Melampaui Panggilan tugasnya Karena COVID-19 Adalah Ya Teman-teman Di tribun Saya bilang Kalau berita kita Salah Ini Tentang Nyawa Manusia Kalau Mungkin berita kita Salah tentang Ekonomi Atau bisnis Itu tentang Uang Tapi kalau berita kita Salah tentang COVID-19 Maka itu tentang Nyawa manusia Maka kita Betul-betul Harus sangat hati-hati Alhamdulillah Satu tahun lebih Kita menjaga Konten kita Dan kita Betul-betul Bisa menjadikan Tribun Menjadi Salah satu sumber Informasi Bagi COVID-19 Kita bekerjasama Dengan platform Digital Untuk memastikan Bahwa informasi Yang kita sampaikan Adalah Benar Dan Rasanya Tepat sekali Surya Memberikan Penghargaan Bagi individu Maupun lembaga Yang memberikan Kontribusi nyata Melampaui Panggilan tugasnya Untuk Menelola Pandemi COVID-19 Semoga Kita Terus menerus Bisa mengendalikan Pandemi ini Dan kita Segera bangkit Menjadi bangsa Yang sehat Dan kuat Duka kita Bagi seluruh Keluarga korban Dan doa kita Bagi teman-teman kita Yang masih sakit Sampai hari ini Semoga kita Melewati Badai ini Dengan lebih baik Untuk menjadi Bangsa Yang semakin kuat Terima kasih Selamat ulang tahun Hari yang surya Terus berkipra Berkontribusi Tumbuh Dan berkembang Bersama masyarakat Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semuanya Om Swastiastu Salam Namo Budaya Salam Kebajikan Saya Jenderal Purnaburan TNI Modoko Selaku Kepala Staf Keperistinan Republik Indonesia Mengucapkan Selamat Ulang tahun Ke-32 Untuk Surat Kabar Harian Surya Yang Hebat Sebagai anggota Dari Kompas Gramedia Group Harian Surya Telah Memuktikan Eksistensinya Sebagai Surat Kabar Yang Berpengaruh Di Jawa Timur Dengan Mengembangkan Konsep Konvergensi Media Sejak 2010 Harian Surya Kini Merambah Ke Platform Digital Dengan Hadirnya Surya.co.id Suryamalang.com Tribuncatim.com Tribunmadura.com Dan Tribunmataraman.com Semoga Di usia Ke-32 Harian Surya Terus Berkreasi Dan Berinovasi Agar tetap Mendapat Pempat Di hati Pembacanya Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ulang tahun Yang ke-32 Kepada Surat Kabar Harian Surya Di Surabaya Mudah-mudahan Semakin jaya Sebagai media Yang dicintai Masyarakat Dan tetap Menjadi Spirit Baru Bagi Jawa Timur Saya Mahfud MD Menko Polhukam Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya sebagai Orang Jawa Timur Saya menjadi Saksi Kegihan Harian Pagi Surya Menghadapi Era Disruption Era digital Menjadi tantangan Yang tidak mudah Terutama Bagi media Jawa Harian pagi Surya Menjawabnya Dengan Surya Cuma Eksistensi Harian pagi Surya Menjadi Bukti Kecintaan Pembaca Cinta Pembaca Tumbuh Karena Harian pagi Surya Mampu Menghadirkan Informasi Yang Dibutuhkan Pembaca Harian pagi Surya Hadir Tidak Hanya Di perkotaan Harian pagi Surya Menjangkau Hingga Ke Desa Desa Harian pagi Surya Memanyajikan Fakta Bukan Sensasi Istiap Lama Mengedukasi Berbagi Informasi Mengokokan Demokrasi Harian pagi Surya Mampu Menumbuhkan Spirit Warga Jawa Timur Teruslah Mengedukasi Menghadirkan Inspirasi Jadilah Media kritis Yang konstruktif Dan berpihak Pada publik Saya Abdul Almi Skandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Mengucapkan Selamat Ulang tahun Harian pagi Surya Yang Ke 32 Harian pagi Surya Spirit Baru Jawa Timur Salam Sehat Jangan Kendor Covid-19 Masih ada Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan Selalu Pakai Masker Dan Ayo Vaksinasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Pak Dekar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ulang Tahun Ke 32 Harian Surya Di Tengah Kondisi Disruption Tidak Banyak Media Mainstream Yang Mampu Bertahan Terutama Ketika Seluruh Dunia Mengalami Pandemi Covid-19 Harian Surya Telah Lama Melakukan Konvergensi Ke Platform Digital Dengan Tetap Mempertahankan Platform Cetak Semoga Harian Surya Menjadi Media Yang Mencerahkan Berimbang Fairness Dan Menyujung Tinggi Kode Etik Jurnalistik Sehingga Mampu Menjadi Rujukan Masyarakat Pandemi Covid-19 Masih Belum Berakhir Saya Berharap Harian Surya Terus Menerus Mengingatkan Masyarakat Untuk Tetap Disiplin Melaksanakan Protokol Kesehatan 5M Serta Mengajak Semua Elemen Masyarakat Untuk Bersatu Dan Bangkit Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Pandemi Selamat Ulang Tahun Ke-32 Harian Surya Maju Terus Dan Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daya Daya Sahyokumolo Menteri PAN-RB Bersama Ini Mengucapkan Dirigahayu Harian Surya Ke-32 Harian Surya Orang Jawa Timur Tapi Berskala Nasional Telah Mampu Memberikan Informasi Memberikan Peran Dan Partisipasinya Menggerakkan Dan Mengakomodir Aktivitas Masyarakat Khususnya Protokol Kesehatan Pandemi Covid Dirigahayu Harian Surya Sukses Terima kasih Yang terhormat Pimpinan saya Pak Dalan Dahi Sambutan yang Luar biasa Dan beliau Telah ikut Serta Mbak Mita Memwarnai Harian Surya Karena Pak Dalan Ini Dulu Juga Bertugas Sebagai Wartawan Harian Surya Di Makassar Dan Di Jakarta Luar biasa Baik Dan Selanjutnya Bapak dan Ibu Tamu undangan Yang kami Hormati Kita akan Ikuti Bersama Kata sambutan Yang akan Disampaikan Oleh Anggota Komisi Sembilan DPR RI Yang kami Hormati Ibu Arzeti Bildina S.A.M.A.P Disilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat 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 ulang tahun Untuk Harian Surya Yang ke-32 Masya Allah Sudah luar biasa Major Terukah Bermanfaat Dan Tentunya Sangat Memberikan Informasi Yang baik Bagi keluarga Khusus Yang khusus Di Jawa Timur Alhamdulillah Rubri Alamin Wassalatu Wassalamuala Asrafil Ambiya Murusalin Waala Alihi Wasohbihi Admain Amma Ba'adu Salawat Salam Selalu kita Aturkan Kepada Nabi Besar Yang telah Membimbing Kita ke jalan Yang diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Puasa Semoga Kita Semua Menjadi Umat Yang mendapatkan Safaat Yaumil Kiamah Nanti Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Hari ini Kita bisa berkumpul Dan bersilaturahmi Dalam hud Ke 32 Harian Surya Lokal hero COVID-19 Di Jawa Timur Berjalan dengan Penuh rasa syukur Dan tentunya Sekali lagi Selamat ulang tahun Untuk Harian Surya Yang sudah 32 tahun ini Menyampaikan Denita dengan Terang Benderang Aktual Dan juga jujur Sebagai Corong Masyarakat Jika kita Berbicara tentang COVID-19 Alhamdulillah Provinsi Jawa Timur Telah berhasil Keluar dari Zona Merah Jika kita Melihat dari Satgas COVID-19 Satu-satunya Kasus Kematian Tambahan Di Jatim Tepatnya pada Tanggal 8 November Hari Semin Kemarin Yaitu di Kabupaten Pasuruan Dari 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 data Satgas COVID-19 Tambahan Satu Kematian Tersebut Merupakan Yang terendah Di Jatim Selama Tahun 2021 Dilihat Dari Keseluruhan Kasus Kematian COVID-19 Berjumlah 29.654 Untuk Kasus Aktif COVID-19 Saat ini Tersisa 338 Dan Alhamdulillah Jumlah ini Terus Menurun Dibanding Saat puncaknya Terjadi Di Juni 2021 Yang Kita Tahu Sudah Mencapai 50.000 Kasus Aktif Di Jawa Timur Semua Ini Tentunya Bisa Berhasil Berkat Seluruh Elemen Di Jawa Timur Yang Sudah Memberikan Waktu Tenaga Pikiran Dan Bekerja keras Selama Ini Bersama-sama Untuk Menanggulangi Artinya Peran serta Seluruh Nakas Relawan Stakeholder Terkait Sangat Penting Kali ini Bisa Mengendalikan Kondisi Menjadi Seperti Ini Saya Khususnya Keluarga Jawa Timur Sangat Mengapresiasi Kerja keras Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Merewakan Jiwa Dan Rangganya Untuk Keselamatan Masyarakat Semua Adalah Local Hero COVID-19 Sekali Lagi Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Betul-betul Total Menyelamatkan Jawa Timur Khususnya Sehingga Kemudian Boleh Dikatakan Kita Sangat Mengapresiasi Dan Mengatakan Bapak Ibu Adalah Local Hero COVID-19 Selain 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 Kami Kami Sangat Bersyukur Dengan Kesadaran Kami Sebagai Masyarakat Atau Keluarga Jawa Timur Yang Luar Biasa Untuk Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Dimanapun Dan Kapanpun Serta Akan Pentingnya Vaksinasi Memang Benar Vaksinasi Tidak Bisa Mengobati Tapi Tentu Bisa Mencegah COVID-19 Yang Menggerogoti Tubuh Kita Dan Orang Di Sekitar Kita Dari Keganasannya Kita Bisa Membentuk Kekebalan Tubuh Secara Komunal Alhamdulillah Karena Keberadaan Kita Di Komisi Sembilan Berkaitan Dengan Kesehatan Yang Menjadi Kepanjangan Tangan Dari Keluarga Saya Khusus Jawa Timur Surabaya Sidoarjo Yang Ada Di pusat Khususnya Kemarin Kita Sudah Ikut Mendatangkan Kurang Lebih Dari 30.000 Vaksin Secara Bertahap Untuk Keluarga Saya Khususnya Surabaya Sidoarjo Saat Termulaan Menjalankan Program Vaksinasi Ini Kita Bisa Melihat Antusiasme Masyarakat Sangat Tinggi Dalam Waktu Satu Jam Kuota Peserta Full Dengan Jumlah Ribuan Vaksin Namun Saat Oktober Lalu Ketika Kami Ketika Kita Kembali Lagi Mengawasi Program Vaksinasi Ini Justru Peserta Tidak Banyak Yang Hadir Artinya Alhamdulillah Boleh Dikatakan Saya Sangat Mengapresiasi Dari Binkas Provinsi Surabaya Sidoarjo Yang mereka Betul-betul Jemput Bolanya Sangat Tinggi Sekali Sehingga Di Oktober Itu Boleh Dikatakan Pada Saat Ada Kegiatan Vaksin Untuk Keluarga Kita Khususnya Surabaya Itu Tidak Ada Satupun Yang Antrik Seperti Layak Di Awal Karena Hampir Semua Keluarga Kita Keluarga Saya Di Surabaya Sidoarjo Khususnya Di Jawa Timur Itu Sudah Melakukan Vaksinisasi Sehingga Herb Immunity Cepat Sekali Tercapai Kami Sangat Mengapresiasi Dan Terima Kasih Kepada Surabaya Sidoarjo Dan juga Jawa Timur Khususnya Untuk Itu Kami Dari Komisi 9 DPRRI Akan Terus Mengawasi Dan Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Melakukan Yang Terbaik Bagi Seluruh Masyarakat Agar Kita Bisa Keluar Dari Pandemik Ini Berkepanjangan Dengan Selamat Dan Sejahtera Boleh Dikatakan Jika China Kemarin Sudah Masuk Ke Gelombang Tiga Tidak Ada Menutup Kemungkinan Mungkin Indonesia Juga Akan Mengalami Itu Tapi Harapan Kita Tidak Akan Ada Terjadi Karena Kerjasama Dan Tanggung Jawab Dari Kita Semua Dari Masyarakat Dari Pemerintah Stakeholder Lainnya Untuk Terus Bergandengan Tangan Untuk Menjadi Pemutus Mata Rantai Dari Pandemi COVID-19 Ini Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Dan Selamat Terima Kasih Sudah 32 Tahun Bertaria Dan Terus Akan Bertaria Sepanjang Waktu Untuk Harian Suria Selamat Untuk Kita Semua Yang Sudah Bisa Berhasil Mengendalikan Pandemi Pandemi Ini Tetapi Saat Ini Kita Hidup Dengan Virus Artinya Endemi Pandemi Sudah Berjalan Endemi Sekarang Sudah Kita Rasakan Bersama Sama Dan Sekarang Kita Hidup Dengan Endemi Ini Keadaan Ini Jangan Sampai Membuat Kita Lengah Tetap Harus Kita Menjaga Perotak Kesehatan Sehingga Insyaallah Melombang Tiga Tidak Akan Bisa Kita Rasakan Jangan Sampai Kita Mengalami Kondisi Di Bulan Juni Seperti Kemarin Ini Keperlihatan Ketakutan Kekhawatiran Kita Karena Rasanya Seperti Main Arisan Kocokan Nama Siapa Yang Keluar Itu Ketakutan Bagi Kita Dan Insyaallah Dengan Kekuatan Kebersamaan Kita Ini Khususnya Jawa Timur Pandemi Ini Akan Segera Berlalu Dan Kita Hidup Pergampingan Dalam Virus Ini Tetapi Kitalah Sebagai Manusia Yang Memiliki Kekuatan Jangan Sampai Kita Kalah Dengan Virus Ini Alhamdulillah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Khusnadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Atas Nama DPRD Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ke 32 Untuk Harian Surya Harapan Kami Semua Kepada Harian Surya Marilah Terus Kita Menjadi Pahlawan Pahlawan Bagi Penyelesaian COVID-19 Di Provinsi Jawa Timur Ini Sehingga Pandemi COVID-19 Tidak Agir Menjadi Pandemi Menjadi Ancaman Bagi Kita Akan Tetapi Kemudian Pandemi COVID-19 Mari Kita Jadikan Teman Bagi Kita Sehingga Dia Tidak Menjadi Pandemi Menjadi Endemi Terima Terima Selamat 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 Assalamualaikum Jawa Timur, melalui pemerintahan yang aktual, faktual, dan kredibel. Di era pandemi COVID-19 ini, karyat surya juga selalu menghadirkan informasi terpercaya tentang COVID-19, mulai dari edukasi protokol kesehatan, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi, hingga penyajian data lainnya secara akurat. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan sukses selalu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi, tepatnya tanggal 10 November, harian surya yang sama-sama kita senang, kita sering membaca beritanya baik, tepat pada umur 32 tahun. Kita doakan semoga harian ini tetap menyajikan berita yang valid, akurat, berimbang, dan tentu masalah hati. Masalah hati itu artinya, mungkin jatuh itu benar, tapi ketika diangkat akan menimbulkan fitnah, insyaAllah harian surya akan berjaksana menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Saad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengucapkan mabruk wanajah, selamat dan sukses, milat yang ke-32, harian surya. Misi dari harian surya tentu dalam konteks memberikan pemberitaan, sekaligus juga membangun proyeksi menjadi masyarakat yang melek pada informasi, dan salah satu fungsi dari Muhammadiyah adalah juga membawa berita dalam konteks agama, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan. Harian surya berkhidmat untuk umat, untuk bangsa, dan kemanusiaan, dan Muhammadiyah segaris dengan itu juga berkhidmat, untuk umat, untuk bangsa, dan kemanusiaan. Sekali lagi, selamat dan sukses, mabruk wanajah, untuk milat, harian surya, yang ke-32. Nasrum minallah wabatun korib, wabatili mu'minin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Arzati Dilbina SEMAP, yang tadi sudah hadir, menyempatkan kata sambutan untuk kita semua. Dan, Bapak Ibu, tamu undangan, para peserta, Jatim COVID-19 Heroes, merupakan tema yang dipilih harian surya, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 32 pihak-pihak yang berjasa, dan berperan besar dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Penentuan peringkat penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes, juga berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Jawa Timur, dan Dinas Kesehatan Jawa Timur, serta telah diserifikasi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, yang juga PLH Sekda Prof Jawa Timur. Pak Feby, untuk kategori penerima awarding pada sore hari ini, apa saja Pak kategorinya? Ada 8 kategori, yang kita berikan kepada para pihak, yakni, yang pertama adalah case fastality rate, atau tingkat kematian terendah, lalu yang kedua case recovery rate, atau tingkat kesembuhan tertinggi, lalu kemudian capaian vaksinasi tertinggi, yang keempat adalah kumulatif terkonfirmasi terendah, yang nomor 5, inovasi pemulihan wisata selama pandemi, nomor 6, inovasi penggerak partisipasi masyarakat, nomor 7, inovasi pemulihan UMKM selama pandemi, dan yang terakhir adalah kategori special award, yaitu penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Itu Mbak Mica, Yusuf. Baik, dan tentunya tanpa adanya kepemimpinan, dan strategi manajemen lapangan yang baik, serta komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran Forkopinda, dan pihak swasta, tidak akan pernah tercapai penurunan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Kepada semua pihak yang terlibat, untuk menangani COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Harian Surya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, kepada pihak-pihak yang begitu berjasa dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kategorinya adalah... Kategori penghargaan COVID-19 di Jawa Timur ini memberikan atas keberhasilan, daerah-daerah tersebut mengendalikan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 hingga September 2021. Data ini diperoleh panitia dari Satgas COVID-19 Jawa Timur yang dikuatkan oleh BPB di Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Kategori penghargaan bahkan menunjukkan prestasi, melalui prestasi nasional dalam penanggulanan COVID-19. Mari kita simak daerah-daerah yang berprestasi menanggulani pandemi COVID-19 tersebut. Kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah Kematian adalah rahasia ilahi. Manusia hanya bisa berusaha dan merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan lima daerah ini telah berusaha keras agar tingkat kematian warganya selama pandemi bisa ditekan dengan berbagai macam cara. Inilah lima daerah itu. Hadirin, mari kita sambun penerima penghargaan jatim COVID-19 heroes untuk kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah di Jawa Timur. Peringkat pertama, Kabupaten Majokerto Peringkat kedua, Kabupaten Tunggung Agung Peringkat ketiga, Kabupaten Pacitan Peringkat keempat, Kabupaten Tunggung Agung Dan Peringkat kelima, Kabupaten Tunggung Agung Kota Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ivina Fahmawati, Bupati Majokerto Atas nama pribadi dan juga atas nama segenap masyarakat Kabupaten Majokerto Mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya Atas penghargaan yang telah kami terima Semoga semakin memacu kami Untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan segala dampaknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama pemerintah Kabupaten Tunggung Saya, Pak Roto Bidopati Tunggung Dan Pak Kata Tunggung Wibowo Bagi wakil Bidopati Tunggung Menyampaikan terima kasih kepada Harian Surya Yang telah memberikan satu evaluasi Terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Tunggung Kiranya perlu saya laporkan bahwa tingkat kematian Atau kalau diletirat COVID-19 di Kabupaten Tunggung Mengalami penurunan dan hari ini mencapai Nilai 2,3 persen dari jumlah kasus yang ada Nah ini semua dapat dicapai karena adanya satu sinergitas Antara berbagai kelompok komponen stakeholder Baik yang pertama dari kesatuan ikus tugas Kabupaten Tunggung Yang kedua dari tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh kemuda Mantunan wartawan Yang ikut mensukseskan Terhadap pelaksanaan sosialisasi Kepada masyarakat Baik mengenai vaksinasi Maupun Menjaga jarak cuci tangan Jadi gimana ikut mensukseskan Terhadap pelaksanaan 5M Berasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Beranggungnya memaaf Dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Terima kasih kami sampaikan Kepada harian surya Dan ribu jadim network Yang telah mengapresiasi Kabupaten pacitan Dalam event jadim COVID-19 virus Sebagai peringkat 3 Kategori case fatality rate Atau tingkat kematian rendah Ini adalah hasil perjuangan Semua masyarakat pacitan Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 selama 2 tahun Berbagai upaya perjuangan telah dilakukan Untuk menekan jumlah angka kasus positif COVID-19 Maupun jumlah kasus kematian Tidak mudah bagi kami dalam menghadapi pandemi ini Dua kali puncak gelombang kasus COVID-19 yang kami alami selama pandemi yaitu di bulan Desember 2020 dan Juli 2021 Berbagai upaya kita lakukan antara lain Yang pertama Yang pertama mendeteksi dini kasus COVID-19 sehingga kontak ratu bisa segera dikarantina untuk memutus penyebaran Yang kedua peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dengan kesiap-siap keanwisma atlet dan RSUD Saling berkolaborasi Mengkonversikan pelayanan kesehatan umum menjadi pelayanan darurat COVID-19 sesuai kebutuhan Yang ketiga meningkatkan 3T Tracing, testing, dan treatment Serta menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai tingkatan penyakitnya Yaitu tanpa gejala, gejala sedang, ringan, atau kritis Terima kasih kepada seluruh masyarakat pacitan atas kerjasamanya selama ini Dan sekali lagi Terima kasih kepada Harian Surya dan Bibun Jatim Network Kategori Case Recovery Read atau Tingkat Kesembuhan Tertinggi Kesembuhan adalah doa dan harapan kita semua Saat virus corona akhirnya bersemayam di tubuh kita Berbagai ikhtiar telah kita lakukan Dan 5 daerah ini menunjukkan hasilnya Inilah 5 daerah itu Hadirin mari kita sambun penerima penghargaan jatim COVID-19 virus Untuk kategori Case Recovery Read atau Tingkat Kesembuhan Tertinggi di Jawa Timur Peringkat pertama Peringkat pertama Kabupaten Mojokerto Peringkat kedua Kota Militar Peringkat ketiga Kota Surabaya Peringkat keempat Kabupaten Sidoarjo Dan peringkat kelima Kabupaten Timur Agung Saya sangat berterima kasih sekali Kepada harian Surya Di saat berulang tahun yang ke-32 Telah mengapresiasi terhadap Keberhasilan Pemerintah Kota Blitar Khususnya dalam penanganan COVID-19 Ada tiga penghargaan yang diberikan Jadi yang pertama Keberhasilan dalam hal Kematian yang terendah Kemudian yang kedua Kesuksesan dalam pelaksanaan Vaksinasi Yang tertinggi Tingkat capaiannya Dan yang ketiga adalah Dalam hal Kesembuhan Yang mengalami Proses percepatan Untuk itu saya atas nama pribadi Sekaligus atas nama Wali Kota Blitar Sangat berterima kasih sekali Kepada harian Surya Mudah-mudahan Apresiasi yang diberikan ini Betul-betul Mampu Menginspirasi Sekaligus mengingatkan Badan masyarakat Kota Blitar Selalu Patuh dan taat Dalam pelaksanaan protokol Kesehatan Sekaligus di dalam Melaksanakan Tarkot Peduli Lindungi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Penghargaan hari ini Dari harian Surya Kepada pemerintah Kabupaten Situarjo ini Terkait tentang Angka kesembuhan yang tertinggi Untuk di wilayah jating Beberapa kabupaten yang lainnya Merupakan Kinerja Semua Stakeholder Dan nakes Yang ada di Situarjo Kami ucapkan Terima kasih Semisar-besarnya Kinerja ini Adalah Kinerja dari seluruh Stakeholder Terutama nakes Yang sudah berjuang mati-matian Dalam Raka Mensukseskan penanganan Covid di Kabupaten Situarjo Terima kasih Tetap Jaga protokol kesehatan Situarjo Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Salah satu upaya Dalam mencegah penyebaran Covid-19 Adalah Vaksinasi Vaksin memang tidak membuat kita kebal terhadap virus corona Namun Vaksin Bisa mencegah gejala parah Ketika terpapar Berbagai kendala dihadapi Agar warga mau menyukseskan vaksinasi Dan lima daerah ini Sukses melakukannya Hadirin Mari kita sambut Penerima penghargaan Jatim Covid-19 virus Untuk kategori Capaian vaksinasi tertinggi Di Jawa Timur Peringkat pertama Kota Mojabertor Peringkat kedua Kota Surabaya Peringkat ketiga Kota Kegiri Peringkat keempat Kota Belitar Dan peringkat kelima Kota Manilin Saya Nengita Wali Kota Mojokerto Mengucapkan terima kasih Kepada Harian Surya Atas penghargaan Jatim Covid-19 virus Yang diberikan kepada Kota Mojokerto Dengan kategori Capaian Vaksinasi Tertinggi Hal ini Patut kita syukuri Berkat usaha Dan kerja keras Kita bersama Untuk menyadarkan Masyarakat Tentang pentingnya Vaksinasi Dapat membuahkan hasil Sehingga Bisa mendongkrak Capaian vaksin Di Kota Mojokerto Menjadi Yang tertinggi Terima kasih Kepada seluruh Unsur Forkobunda Tenaga kesehatan Dalam simergi Untuk percepatan Vaksinasi Di Kota Mojokerto Merujuk pada Inmen Dagi Nomor 53 Tahun 2021 Kota Mojokerto Berhasil masuk Level 1 PPKM Namun demikian Saya tetap Mengingatkan Kepada semua pihak Untuk menerapkan Protokol kesehatan Meskipun Sudah melaksanakan Vaksin Dan Regulasi PPKM Sudah diperlonggar Karena Prokes Merupakan Benteng terkuat Dalam Menghadapi COVID-19 Saya juga Menyampaikan Selamat Hari ulang tahun Kepada Harian Surya Yang telah 32 tahun Berkiprah Semoga Senantiasa Menjadi media Yang menyajikan Berita terkini Aktual Dan Inspiratif Mari Manfaatkan Momentum ini Untuk terus Mematangkan diri Dengan Menghasilkan Karya-karya Yang Kreatif Dan Inovatif Semangat Dan Sukses Untuk Harian Surya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Harian Surya Atas 3 penghargaan Yang diberikan Kepada Pemerintah Kota Surabaya Kategori Tingkat Kematian Terendah Di Jawa Timur Tingkat Kesembuhan Tertinggi Di Jawa Timur Dan Tingkat Vaksinasi Tertinggi Di Jawa Timur Pemerintah Kota Surabaya Tidak Bekerja Sendiri Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Untuk Itu Penghargaan Ini Saya Persembahkan Kepada Seluruh Warga Surabaya Yang telah Konsisten Menjalankan Protokol Kesehatan Serta Antusias Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Kepada Stakeholder Yang tidak Entinya Memberikan Bantuan Dan Dukungan Untuk Pemerintah Kota Surabaya Kepada Seluruh Jajaran Pemerintah Kota Dan Vorkom Pindah Yang telah Bekerja Keras Dan Bergotong Royong Menghadapi Pandemi COVID-19 Serta Kepada Seluruh Tenaga Kesehatan Dan Relawan Yang menjadi Pahlawan Sesungguhnya Dalam Perjuangan Melawan COVID-19 Terima kasih Harian Suria Telah Konsisten Mensosialisasikan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kota Kepada Masyarakat Secara Luas Khususnya Di Masa Pandemi Penghargaan Jatim COVID-19 Menjadi Motivasi Kami Untuk Bangkit Menggerakkan Kembali Perekonomian Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Sukses Untuk Harian Suria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Abdul Alhamdulillah Bapakar Wali Kota Kediri Mengucapkan Apresiasi Kepada Harian Suria Dan Tribun Jatim Network Atas Penghargaan Jatim COVID-19 Herus Capaian Vaksinasi Ketiga Tertinggi Dan Kumulatif Terkonfirmasi Terendah Peringkat Kelima Merupakan Kerja Keras Bersama Untuk Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Elemen Masyarakat TNI Polri Jajaran Pemerintah Kota Kediri Distributor Obat Dan Oksigen Relawan Serta Seluruh Tenaga Kesehatan Atas Pengorbanan Tetes Keringat Pandemi COVID-19 Semoga Penghargaan Ini Menjadi Suntikan Semangat Untuk Mempertahankan Kota Kediri Di Level 1 Serta Membangkitkan Ekonomi Lagi Dan Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Harian Surya Yang Ke 32 Semoga Harian Surya Semakin Memberikan Informasi Yang Terbaik Untuk Masyarakat Dan Terus Bisa Mengedukasi Masyarakat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kategori Kumulatif Terkonfirmasi Terendah Semua Daerah Telah Menerapkan Protokol Kesehatan Atau Prokes Ketat Agar Warga Tidak Tertular Virus Corona Apalah Daya Jumlah Orang Tertular Masih Begitu Banyak Selama Pandemi Namun Lima Daerah Ini Dengan Berbagai Faktornya Mampu Meminimalisir Jumlahnya Berikut Lima Daerah Itu Hadirin Mari Kera Sambun Penerima Penghargaan Jatim COVID-19 Virus Untuk Kategori Kumulatif Terkonfirmasi Terendah Jawa Timur Peringkat Peringkat Pertama Adalah Kabupaten Pengerasan Peringkat Kedua Kabupaten Sampan Peringkat Ketiga Kota Batu Peringkat Ketua Kota Pasulat Dan Peringkat Kelima Kota Kediri Atas Nama Pemerintah Dan Secara Pribadi Saya Menyampaikan Terima Kasih Halian Surya Penghargaan Ini Bagi Saya Sebagai Pemicu Untuk Mendorong Semakin Baik Dalam Bekerja Penghargaan Ini Tidak Untuk Saya Pribadi Tapi Untuk Seluruh Keluarga Besar Pemerintahan Kabupaten Di Pemekasan Untuk Seluruh Masyarakat Di Kabupaten Pemekasan Terima Keluarga Besar Media Ini Yang Telah Mendidik Indonesia Mengedukasi Masyarakat Indonesia Untuk Senantiasa Mencintai Indonesia Dan Menjadi Generasi Hebat Masa Depan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Selamat Junedi Bupati Sampang Mengucapkan Terima kasih Atas penghargaan Jawa Timur COVID-19 Terus Kategori Kumulatif Terkonfirmasi Terendah Dari Harian Pagi Suria Perhargaan Ini Diraih Berkat Kerjasama Tenaga Kesehatan TNI Polri Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dan Seluruh Masyarakat Pada Umumnya Dalam Upaya Pengendalian COVID-19 Di Bupati Sampang Kami Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Harian Pagi Suria Ke 32 Tahun Semoga Terus Menjadi Media Yang Edukatif Dan Sebagai Mitra Pemerintah Daerah Menuju Sampang Hebat Bermertabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko Atas Nama Pemerintah Dan Masyarakat Kota Batu Mengucapkan Terima Kasih Kepada Harian Surya Kompas Gramedia Atas Masuknya Kota Batu Sebagai Nominator Jatim COVID-19 Herus Kategori Wilayah Dengan Kumulatif Terkonfirmasi Terendah Dalam Penanganan COVID-19 Capaian Ini adalah Hasil Kerjasama Dan Kerja Keras Kita Semua Pemerintah Bersama TNI Polri Swasta Perbankan Relawan Dan Yang Lebih Penting Adalah Kesadaran Masyarakat Untuk Segera Mentuntaskan Pandemi Semoga Pencapaian Ini Juga Menambah Semangat Kami Untuk Tetap Optimis Bisa Keluar Dari Pandemi Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nominasi Jatim COVID-19 Herus Ini Juga Menegaskan Bahwa Berwisata Di Kota Batu Tetap Aman Dan Nyaman Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Terima Tidak Terima Kasi Haringan Surya Telah Memberikan Penghargaan Untuk Kota Pasuruan Sebagai Kota Dengan Konfirmasi COVID-19 Terendah Ini Kerja Keras Semua Pihak Khususnya For Rokopimda, dan masyarakat secara umum yang telah bersama-sama gandeng tangan kolaborasi sehingga alhamdulillah vaksinasi kota Pasurna sudah hampir mencapai 80 atau 90 persen, kemudian lansia juga di atas 60 persen, dan seterusnya mudah-mudahan kasus-kasusnya terus bisa kita pertahankan, juga tentu saja tingkat kematiannya. Nah, untuk Harian Surya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, sekali lagi yang ke-32. Sukses selalu karena saya yang di daerah, kami yang di daerah, merasakan betapa pentingnya informasi Harian Surya dengan berita-berita yang inspiratif, mengedukasi, dan sekaligus menjauhkan dan memerangi berita-berita wak di sekitar. Selalu sukses untuk Harian Surya, kemudahan ke depan makin terus berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berita-berita positif dan indonesia. Kategori Inovasi Pemulihan Wisata Selama Pandemi Wisata adalah sektor paling terpukul selama pandemi. Namun, saat pandemi mulai terkendali, orang-orang akan kembali memburu aktivitas hiduran seperti berwisata dan kuliner. Dan dengan strategi makin digital, makin kreatif, dan makin sehat, dua daerah ini siap menyambung pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Hadirin, mari kita sambun penerima penghargaan jatin COVID-19 virus untuk kategori Inovasi Pemulihan Wisata Selama Pandemi di Jawa Timur. Kabupaten Banyuani dan Kabupaten Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi, Ibu Kfi Estiandani mengucapkan terima kasih kepada Hariang Surya yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan pada Kabupaten Banyuwangi, jatim COVID-19 heroes berkat inovasi Banyuwangi di sektor pemulihan wisata selama pandemi. Apresiasi ini semakin melecut semangat kami untuk terus berinovasi dan berbuat sesuatu untuk warga Banyuwangi. Di sektor pariwisata, Banyuwangi memiliki strategi Triple Track Strategy atau yang kami sebut Tiga Makin, yakni pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat. Makin digital yaitu membuat pariwisata semakin mudah diakses dan makin kreatif dengan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan, makin sehat, selain disiplin protokol kesehatan, juga harus melengkapi diri dengan standar festival dan pengelolaan destinasi berontasi kesehatan. Semua itu untuk mewujudkan wisata yang sehat dan aman bagi pengunjung. Sekali lagi, terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun harian surya ke-32. Semoga jaya dan menjadi referensi informasi di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Tenggalek, mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari Surya Group, Tribun Network Group, bahwa kita mendapatkan, Tenggalek mendapatkan inovasi pemulihan wisata selama pandemi. Memang kita sekarang sedang kiat-kiat bagaimana memulihkan pariwisata dan kami melirik sektor pariwisata yang beririsan langsung dengan masyarakat, kelompok masyarakat melalui desa-desa wisata. Dan kita target selama 3 tahun ini ada 100 desa wisata baru dan tahun ini kita menargetkan ada 35 yang saat ini sudah buka. Kita ditemani berkolaborasi dengan teman-teman dari Isjava Eko Tourism Forum dan beberapa desa wisata ini juga sudah mendapatkan QR Code di aplikasi Peduli Menduni sehingga bisa memastikan bahwa pariwisata bisa berjalan secara CHSG. Terima kasih sekali lagi Surya dan Tribun Network. Saya ucapkan semuanya semoga sehat selalu dan ini penyemangati kami dan saya dedikasikan penghargaan ini ke seluruh masyarakat. Kategori Penggerak Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat adalah salah satu kunci pengendalian pandemi COVID-19. Inisiatif daerah-daerah ini menggerakkan relawan, penyediaan dapur umum, hingga pengumpulan dana COVID-19 melalui jimpitan atau gerakan templekan patut diacungi jempol. Mari kita sambung penerima penghargaan jatim COVID-19 urus untuk kategori Penggerak Partisipasi Masyarakat di Jawa Timur. Kabupaten Nganju dan Kabupaten Gresil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pandemi COVID-19 yang melanda dua tahun terakhir ini membuat para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur dituntut untuk kerja keras, kerja yang luar biasa. Ketika beberapa saat yang lalu, tepatnya Juli, Agustus, di Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan kasus eksponensial COVID-19 termasuk di Kabupaten Nganju. Saya masih ingat selama delapan hari 12 sampai 20 Juli 2021 kurang lebih 2.900 yang terpapar COVID-19. Kami punya ide waktu itu spontan. karena apa? Banyak masyarakat yang isolasi mandiri di rumah. Banyak yang juga kekurangan makanan, kebutuhan pokok, vitamin, dan seterusnya. Maka kami punya ide yaitu nganjuk peduli COVID-19 dengan gerakan teplean untuk yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah kita hanya batasi selama satu bulan uang terkumpul beserta barang senilai 1 miliar 1 juta 932.600 rupiah. Saya Marhen Jumadi PLT Bupati Kapten Nganjuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada harian pagi surya beserta Tribun Network atas penghargaan jatim COVID-19 untuk kategori inovasi penggerak partisipasi masyarakat. Ini menjadi apresiasi untuk seluruh masyarakat Kapten Nganjuk untuk jangan kendor tetap waspada disiplin protokol kesehatan karena kita yakin masyarakat Jawa Timur yang punya semangat cetar luar biasa serta Nganjuk Nyawiji untuk bangkit mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kategori Inovasi Pemulihan UMKM Selama Pandemi Sektor UMKM menjadi salah satu penyelaman ekonomi selama pandemi. Berbagai strategi dilakukan daerah-daerah agar UMKM tetap bergelian selama pandemi. termasuk yang dilakukan dua daerah ini. Hadirin mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 virus untuk kategori Inovasi Pemulihan UMKM selama pandemi di Jawa Timur. Kota Malang dan Kabupaten penerima penghargaan di Jawa Timur. tidak didukung tidak didukung oleh masyarakat yang berarti tidak bisa jalan. Jadi setiap apresiasi dan jenis layah itu adalah jenis payahnya komunal atau sebagusional. Maka saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang pembangunan di Kota Malang itu baik batang apapun top dunia bisa berjalan dengan baik. apa yang harus diupayakan berkaitan dengan pandemi Covid saya sampaikan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah krisis antara demand dengan produsen tidak nyambung. Demand dengan produsen tidak nyambung. Ketika demand dengan produsen tidak nyambung kita harus punya inovasi. Inovasinya apa? Bagaimana bisa ketemu cara menemukan itu? Maka dengan e-commerce yang kita bangkitkan padahal itu sebelum ada Covid jadi itu sebelum ada Covid kami kenalkan dengan powerpoint digitalisasi yang sekarang masuk pada social 5.0 itu artinya bahwa mulai awal kita sudah nangkap itu sekarang sudah digitalisasi sehingga ini harus ditangkap bahwa ini harus ada moral force di sana memberikan nilai lebih terhadap perkemenian di Indonesia khususnya di dan bahkan kami punya adanya di Covid ini yang kita kuatkan seperti bagaimana head immunity dengan malhernya malherbal bagaimana dengan malbahnya malang bahagia komunitas terbangun dengan baik bagaimana maldisnya malang digitalisasi yang itu menjadi kebijakan kebijakan kami yang oleh masyarakat langsung ditangkap dengan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yuronor Effendi Bupati Lamongan mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada kami atas inovasi dalam pemulihan ekonomi melalui UMKM di Kabupaten Lamongan tentu ini sebagai sesuatu yang memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk terus berkara yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan dan juga sesungguhnya saya banyak belajar dari harian surya saya membaca melihat perkembangan dari beberapa daerah dan saya mengakumulasikannya sesuai dengan yang ada di kearifan lokal Kabupaten Lamongan terima kasih harian surya terima kasih Tribun News Network mudah-mudahan kita semua bergerak bersama dan sukses bersama untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan Lamongan Megilan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim Rasa terima kasih tak terhingga kita sampaikan kepada pemerintah lembaga dan pimpinan di Jawa Timur yang telah berjuang keras berjihad melawan COVID-19 tak berlebihan kalau kita sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka hadirin mari kita sambun menerima penghargaan Jatim COVID-19 Hirus untuk kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim Pemerintah Provinsi Jawa Timur Goisiam Daerah Jawa Timur Komandum Daerah Militer 5 Brawijaya Komandum Armada 2 Universitas Air Langga Surabaya PT Aneka Gas Industri Timika Samator Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang saya bawa ini adalah biagam penghargaan Jatim COVID-19 Heroes tentu penghargaan ini lebih tepatnya adalah untuk seluruh Nakes se-Jawa Timur seluruh relawan se-Jawa Timur dan tentu yang sampai sekarang masih melakukan gerakan secara ofensif masif melakukan percepatan vaksinasi adalah seluruh jajaran TNI dan Polri terima kasih dari seluruh kebersamaan yang luar biasa Forkopimda di Pemprov Forkopimda di Kapten Kota sampai dengan Babinsa Babinkam Tipmas Bidan Desa dan Kepala Desa Lurah semuanya terima kasih dari seluruh Pentahelix Approach ada government ada private sector ada society ada media dan ada perguruan tinggi semuanya menyatu dalam gerakan kita melawan COVID-19 terima kasih kepada Surya yang sudah memberikan apresiasi ini selamat ulang tahun yang ke 32 untuk harian Surya mudah-mudahan harian Surya akan terus memberikan pencerahan pencerdasan dan terus memberikan pengayaan bagi seluruh warga bangsa selamat dan sukses untuk harian Surya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang saya hormati pimpinan harian Surya pada sore hari ini Alhamdulillah kami diberikan special award penghargaan untuk penanganan COVID-19 di wilayah timur penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang tinggi dari pimpinan harian Surya beserta seru staf atas semua kinerja yang dilesarkan oleh penanganan COVID-19 dan tentu harapan kami bersama adalah bahwa kita segera terbebas dari COVID-19 dan kita nanti bersama-sama untuk bisa merasakan tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing terima kasih terima kasih atas special award yang diberikan untuk tahun 2 dalam penghargaan COVID-19 ini semoga pimpinan harian surya selalu diberikan keperkahan dan juga sehat dan sekali lagi selamat untuk ke-32 tahun dalam rangka harian surya melaksanakan tugasnya sebagai media yang selalu dapat dipercaya memberikan informasi-informasi yang sangat bagus untuk masyarakat terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kepertayaan dan pengakuan yang diberikan oleh kawan-kawan surya berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang kita bilang yang dilakukan oleh komunitas elangga kita tentu paham bahwa ini bukan kerja orang per orang kerja kolektif semua sekitas akademika termasuk kawan-kawan alumni mahasiswa teknik dosen dan semuanya oleh karenanya tentu marketing adalah untuk kawan-kawan seluruh warga kampus unidrat elangga kita semua juga sepakat bahwa sejak awal punar mesti hadir dalam setiap persoalan bangsa ketika kualitas sumber daya manusia kita diukur dari jumlah sarjana dan lain-lain masih sangat terda punar hadir untuk menyiapkan pelayanan bagi tersedianya sarjana-sarjana yang unggul bulan doktor harus ditangkat didorong tentu unidrat juga hadir untuk menyiapkan itu semuanya dan terus saja ketika pandemi hadir menimpa kita semuanya tentu adalah sebuah penistayangan sebuah keharusan dan sebuah tanggung jawab unidrat hadir juga itu adalah komitmen kami sebagai warga kampus apalagi kampus unidrat dikenal sebagai kampus yang excellent moral ed oleh karena itu sejak awal kita tahu bahwa UNER memaksakan dan terkutip diri kami untuk bisa terlibat dalam setiap penanganan covid-19 ini mulai dari awal penyiapan tes dengan menyiapkan reagent sampai dengan akhir pelayanannya untuk menghasilkan berbagai macam obat baik jangka pendek maupun vaksin yang sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin uji lunis mulai dari hulu dan hilir berkaitan dengan covid-19 kita lakukan seoptimal mungkin dan lagi-lagi ini melibatkan semua pihak dan membutuhkan komitmen semua pihak ini adalah komitmen kami untuk selalu hadir dalam setiap persoalan bangsa dan persoalan kemanusiaan apalagi ke depan UNED juga berkomitmen untuk menjadikan strateginya sebagai berkontribusi signifikan secara lokal nasional maupun global ini bagian dari kontribusi yang diberikan oleh selangga untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan saya Ramadar Sonok CEO Samatra Group mengucapkan banyak terima kasih kepada Halian Surya atas penghargaan jating covid-19 yang diberikan kepada kami untuk kategori special award penanganan covid-19 di Jawa Timur tentunya penghargaan ini kami dedikasikan kepada founder Samatra Group Al-Mahrum Bapak Ariefa Sonok beserta 13 putra putri Samatra yang juga telah kugur dalam menunaikan kerja untuk menanggulangi covid-19 yang dimana mereka terus-menerus bekerja beras tanpa lelah untuk memastikan produksi oksigen cukup untuk masyarakat banyak pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Surya yang ke-32 semoga surat kabah Harian Surya dapat terus berkontribusi kepada masyarakat luas dengan berita akurat faktual dan juga berimbang selamat selamat untuk para pemenang kategori penghargaan dan semoga apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah didapatkan terus mengucu dan muacu untuk melakukan yang terbaik ya Pak ya ya benar sekali supaya tetap memberi semangat dan tetap berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 betul sekali dan Bapak dan Ibu kita akan segera beranjak ke sesi selanjutnya tetapi sebelumnya kita akan ikuti tayangan berikut ini butuh internet cepat berkualitas dengan jangkauan terluas ya Indihome aja nikmatilah yang nanti di interaktif dengan channel paling banyak jaringan telepon yang jernih dan banyak pilihan paket dengan banyak benefit serta promosinya Indihome juga mempunyai airan terlengkap loh kepergian jadi makin nyaman dengan wifi ID simblet butuh internet ngebut di jam sibuk bidang di main aja mau meningkatkan kecepatan internet pakai upgrade speed dong mau signal internet lebih kuat bisa pakai wifi di extender loh lengkapi channel TV-mu dengan minipack channel TV simpan tayangan TV favorit mu pakai TV storage aja nonton TV tanpa rebutan dengan hybrid box CCTV tambahan dan PLC nonton film dengan OTT streaming platform pilihanmu main game makin seru dengan game ku dan benefit future games pantap kondisi rumah pakai Indihome smart Indihome teman belajar si buah hati simpan data digitalmu dengan cloud storage for Indihome bisa berbagi kuota internet mobile telekomsel pakai semua banyak kejutan promo dan bonus menarik menantimu setiap bulannya dapatkan point MyIndihome dan tukar dengan promo mergent favoritmu yuk kunjungi Indihome.co.id atau download aplikasi MyIndihome dan langgan sekarang juga Bapak dan Ibu tamu undangan dan para peserta kita akan segera memulai sesi talk show pada sore hari ini dan izinkan saya memperkenalkan para narasumber dan panelis kita yang pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto selamat sore Pak Airlangga dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi Pak Muhajir apa kabar kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia selamat sore Ibu Ida Bupati Mojokerto Ibu Iksina Pak Mawati Bupati Pamekasan Bapak Badru Tamam dan Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Saifullah Yusuf Gus Ipul selamat sore apa kabar baik Bapak dan Ibu kita persiapkan diri untuk mengikuti sesi talk show kita sore hari ini dan Febi akan memandu sesi talk show kami silahkan Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 场э jersey as-si bot saya akan menyapa Pak Muhajir Effendi Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir selamat sore Assalamualaikum Pak Pak Muhajir Apakah sudah berada di ruang virtual kita Pak Muhajir Kalau belum ada Halo selamat sore Kalau belum ada saya Akan menyapa dari Kantor Kementerian Perekonomian Kantor Kementerian Perekonomian Dalam hal ini ada Pak Ses Pak Sekretaris Menko Apakah sudah hadir di ruang virtual kita Baik kalau Halo Selamat sore Pak Suaranya masih belum terdengar Pak Selamat sore Apakah sudah bisa terdengar Mantap Pak suaranya sudah terdengar Pak Terima kasih Pak Silahkan Pak Menyampaikan hal yang terkait Dengan apa yang disebutkan Kita pada Kesempatan kali ini Yaitu bagaimana kita menangani COVID-19 Terutama setelah kita mulai melandai Tetapi Ada banyak pesan Supaya kita Tidak terlalu gegabah Karena kemungkinan Bisa muncul lagi Ini gimana ini Pak Bisa dijelaskan kepada kita semua Pak Baik terima kasih Apakah suara kami bisa cukup jelas Pak Mantap Pak Clear Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera semuanya Mohon izin kami menyapa Teman-teman kami Pak Deputi PMK Pak Agus Kemudian Pak Seksen Naker Mas Anwar Sanusi Kemudian tadi Dari para kepala daerah Pak Wali Kota Pasuran Bus Ibul Kemudian ini sahabat kami Pak Bupati Pamekasan Pak Wasi Taman Dan ini Junior kami Ibu Bupati Mojokerto Satu Kampung Bu Iksina Selamat bertemu kembali Bapak-Ibu sekalian Mungkin singkatnya Jadi ada beberapa hal Yang ditampaikan kepada kami Untuk dijelaskan Pertama kami mewakili Teman-teman Komite PCPN Yang juga membawahi Satgas Penanganan COVID-19 Dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Ada tiga hal yang ditanyakan kepada kami Terkait Pertama mengenai kunci keberhasilan Di dalam kita menghadapi Pandemi COVID-19 ini Bapak-Ibu sekalian Singkatnya Kalau bicara mengenai angka Saya kira kita tahu sendiri Alhamdulillah Di dalam beberapa minggu terakhir Ini Angka-angka cukup bagus semuanya Semua indikator Mulai dari Kasus harian Konfirmasi harian Kita Beberapa Minggu ini Konsisten di bawah 500 Kemudian juga tingkat kematian Juga cukup rendah Fatality rate-nya Tingkat kesembuhan cukup tinggi Dan kasus aktif kita Sudah di bawah 10.000 Kita bandingkan dengan 24 Juli yang lalu Yang 574.000 Jadi sudah sangat jauh sekali Dan pada saat yang sama Hampir sebagian besar negara Itu sedang tinggi-tingginya kembali Karena terkena gelombang kesekian Kami kemarin baru pulang dari Roma, Glasgow Dan beberapa negara-negara di Eropa Yang per hari ini Seperti Inggris, Jerman Kasus harianya Sudah di atas 40.000 per hari Jadi kita pasti bersyukur Memang angka-angkanya cukup bagus Ini tidak terlepas juga Dukungan dari teman-teman Pemerintah daerah yang Setiap Sabtu minggu Kita rapat dengan teman-teman semuanya Kita evaluasi PPKM kita evaluasi terus Nah pertanyaannya Kunci keberhasilannya di mana? Nah Bapak-Ibu sekalian Kalau kita lihat Memang pandemi ini kan Sering kita sebutnya Unprecedented crisis Artinya yang memang Belum pernah terjadi sebelumnya Tidak ada buku pedomanya Tidak ada negara yang bisa Klaim dia paling berhasil Semuanya sama-sama belajar Mempelajari bagaimana Perkembangan situasinya Karena itu pemerintah Indonesia Di tingkat pusat terutama Di Komite PCPEN Kita betul-betul Menerapkan satu kebijakan Yang sangat dinamis Yang fleksibel Dengan mempertimbangkan Berbagai dinamika di lapangan Dan kita sering mengenal Strategi gas dan rem Di mana intinya adalah Menjaga perimbangan Antara aspek kesehatan Dengan aspek kemuliaan ekonomi Walaupun kita sering diprotes Kita tidak melakukan lockdown Namun dalam banyak teori Memang lockdown juga Tidak ada yang sukses betul Walaupun ditutup semua Aktivitas dan mobilitas masyarakat Nah kunci keberhasilan kita Sebenarnya lebih banyak Pertama keterlibatan Dan dukungan semua pihak Terutama teman-teman di daerah Kita bayangkan Karakteristik negara kita Sangat berbeda dengan Semua negara yang lain Begitu populasi kita Sangat tinggi Dengan berbagai variasi tingkat Sosial dan ekonomi Masyarakat kita Sehingga kompleksitasnya Sebenarnya jauh lebih kompleks Dibandingkan yang lain Namun kalau kita lihat Di dalam perkembangannya Kita terus dalami Kita hampir 2 tahun Dengan pandemi ini Kalau kita lihat Di dalam perkembangan Kebijakan yang kita ambil Terutama di Komite PCPEN Sampai hari ini Kita tetap konsisten Menjaga perimbangan Antara aspek kesehatan Dengan aspek ekonomi Kita tahu persis Tidak mudah Ini sesuatu yang trade-off Kalau kita dorong Betul dari sisi kesehatannya Kita kunci Yang kena di ekonominya Demi yang kembalian Sebaliknya Kalau kita buka Dari sisi ekonomi Mobilitas aktivitas masyarakat Pasti akan ada potensi risiko Nah yang paling penting adalah Di tengah kita semuanya Dalam tanda betik Kita sudah berhasil Mengendalikan ini Sampai di angka Yang sekarang ini Kita alami bersama-sama Kuncinya adalah Potensi untuk Terjahatnya gelombang Berikutnya itu Akan sangat besar sekali Terutama adanya Varian-varian baru Kita tahu persis Varian delta ini Dengan subvarian Yang sekarang sudah Jumlahnya mungkin 14-15 lebih sekarang Yang terakhir Yang ay4.2 Yang di Inggris Dengan Tingkat penularan Yang jauh lebih cepat Dari varian delta Yang ada di Kita Nah untuk menjaga Ini semuanya Kunci utamanya adalah Satu entry point Kita jaga Dimana kita interaksi Tidak kita tutup Tapi betul-betul kita jaga Yang kedua adalah Penerapan protokol kesehatan Kita belajar Masyarakat kita Begitu Bervariasi Dengan tingkat Kepatuan yang mungkin Masih lebih rendah Dari negara lain Namun dengan Keterlibatan teman-teman Dari semua pihak Dan bagaimana Mendorong budaya masyarakat Kepatuh protokol kesehatan Saya kira ini Hasilnya bisa kita lihat Sama-sama Nah beberapa hal yang mungkin Perlu kita Dalami di dalam Nanti kita Mengantisipasi Potensi adanya Gelombang berikutnya Selain mencegah Di entry point Penerapan prokes Kemudian penerapan Aplikasi Yang dilindungi Untuk tracking Tracing dan sebagainya Ada yang harus kita Antisipasi Sambil kemarin Kita jalan Kita sama-sama Memperkuat Fasilitas kesehatan kita Fasilitas kesehatan Menjadi kunci Kita belajar Dari juli Agustus yang lalu Bagaimana Fasilitas kesehatan Kita Relatif kemarin Hampir tidak Mampu menangani Lonjakan kasus Yang begitu tinggi Di juli Agustus Pelangkaan oksigen Obat-obatan Kemudian POR yang hampir 100% Dan sebagainya Ini pelajaran Yang sangat berharga Di sisi yang lain Juga Percepatan vaksinasi Kita dorong Hari ini Dosis 1 Nasional Sudah lebih dari 61% Kita juga di ranking 6, ranking 5 Dari dunia Untuk negara-negara Yang non-producer Vaksin Artinya Berbagai hal inilah Yang menjadi kunci Bagaimana kita Sama-sama Melihat Saat ini Angka-angka Yang ada Sangat bagus Dan mudah-mudahan Kedepan Kita bersama-sama Setiap tahap Pertahankan Demikian Kami kembalikan Kira-kira Sampai akhir tahun Pencapaian Vaksin Tahap pertama Kita Berapa Sekarang Tadi Bapak Sebutkan 61% Secara nasional Kalau kita Perkirakan Sampai akhir tahun Berapa Terima kasih Jadi Target Target Vaksinasi Kita Untuk Sampai Dengan Akhir Tahun Ini Sebenarnya Target Formalnya Kita Mengejar Untuk Dosis 1 Minimal 80% Dosis 2 60% Namun Kemarin Dengan Supply Yang Cukup Kita Berharap Mudah-mudahan Kita bisa Kejar Lebih dari Itu Artinya Kalau Teori Head immunity Kan Bisa Beda-beda Ada yang Bila di atas 70% Dan sebagainya Tapi Minimal Minimal Sampai Dengan Akhir Dosis 1 Bisa di atas 80% Dosis 2 Bisa di atas 60% Dan Optimis Sepertinya Di atas Itu Kira-kira Itu Terima kasih Semoga-moga Target ini Optimisme Ini Kita Bisa capai Ya Terima kasih Terima kasih Atas Penjelasannya Salam Untuk Pak Menko Perekonomian Pak Air Langga Hartarto Berikutnya Terima kasih Pak Berikutnya Kita Akan Sapa Gospol Wali Kota Pasuruan Apakah Sudah Hadir Bersama Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Gospol Terima Kasih Sudah Hadir Tengah-tengah Kita Gosp Bisa Berita Kepada Kita Semua Ketika PPKM Darurat Ya Yang Kita Lakukan Di Jawa Dan Bali Apa Yang Gus Rasakan Terutama Ketika Mengelola Kota Pasuruan Ini Ketika Lagi Tinggi Tingginya Ya Yang Pertama Tentu Semacam Ini Tekanan Dari Masyarakat Ya Dimana Mereka Ya Sebagian Besar Tentu Katakanlah Terganggu Aktivitas Sehari-harinya Dan Yang Kedua Mereka Juga Tentu Gagap Mereka Juga Gagap Sama-sama Kebanyakan Kita Juga Yang Tadi Disebut Menghadapi Situasi Yang Sebelumnya Belum Pernah Kita Alami Ini Yang Pertama Yang Kedua Saya Saya Juga Melihat Bahwa Masyarakat Itu Pada Dasarnya Juga Pengen Tahu Pengen Dapat Kepastian Apakah Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Pemerintah Ini Ini Juga Membawa Mereka Kedalam Keadaan Yang Bisa Lebih Baik Mengatasi Semua Persoalan Karena Tidak Semua Masyarakat Punya Kesadaran Yang Sama Nah Pertanyaan-pertanyaan Itu Memang Harus Dijawab Dan Jawabnya Harus Bersama-sama Tentu Saya Tidak Bisa Sendiri Ada Pak Kapolres Ada Pak Dandim Ada Pak Kepala Kejaksaan Ketua Pengadilan Umumnya Seluruh Forkop Bimdalah Dengan Bimbingan Dari Provinsi Dan Pusat Dengan Standar-standar Yang Telah Ditentukan Kita Baran-baran Turun Untuk Bersama-sama Memberikan Informasi Mengedukasi Kepada Masyarakat Akhirnya Masyarakat Mau Secara Pelan-pelan Ya Ikut Berpartisipasi Dalam Menghadapi Pandemi Ini Nah Pengalaman Yang Saya Dapat Misalnya Ketika Pernah Terjadi Cluster Di Mas Fabi Jadi Ada Cluster Yang Juga Ini Kita Ketahui Setelah Rombongan Dari Salah Satu Keluran Disini Pulang Dari Ziarah Wali Sembilan Nah Itu Kita Ketahui Tapi Terus Kita Kejar Kita Minta Dukungan Ulama Kita Turun Sama TNI Kita Atasi Kita Tracing Dan Alhamdulillah Dengan Cepat Pula Itu Bisa Diatasi Dan Akhirnya Reda Jadi Kata kuncinya Disini Memang Adalah Kebersamaan Dan Kita Pegang Prinsip Untuk Mengikuti Ketentuan Yang Sudah Dibuat oleh Pemerintah Dengan Begitu Insyaallah Semuanya Aman Dan Sekarang Pasuruan Alhamdulillah Ini Di bawah Bimbingan Bu Gubernur Dari Pusat Alhamdulillah Kita sudah Landai Sekali Oke Terima kasih Saya ingin Mengucapkan Selamat Ulang tahun Untuk Surya Saya Merasakan Dulu Waktu 10 tahun Menjadi Wakil Gubernur Saya Mendapatkan Begitu Banyak Masukan Bisa Dijadikan Referensi Untuk Mengambil Keputusan Dan Yang Penting Surya Juga Sejak Awal Bersama Sama Untuk Memerangi Berita Falsu Berita Kua Matunun Terima kasih Gosipo Moga-moga Kota Pasuruan Tetap Kondusif Dan Tidak Ada Lagi Gelombang Gelombang Yang Lain Selanjutnya Akan Zapa Bapak Muhajir FNB Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Yang Pada Kesempatan Kali Ini Diwakili Bapak Agus Suprapto M.KES Jebuti Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PNK Selamat sore Selamat sore Mas Terima kasih Pak Bisa Dijelaskan Bersama Kepada Kita Ketika Kita Mengalami Pandemi COVID-19 Hampir Dua Tahun Pemerintah Selalu Memberikan Insentif Atau Bantuan Kepada Mereka Terutama Bekerja Kelompok Rentan Pak Apakah Di tahun 2022 Nanti Setelah Kita Landai Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Itu Masih Ada Atau Enggak Pak Siap Terima kasih Jadi Dampak Dampak Dari Pandemi COVID-19 Ini Ada Tiga Hal Konsepnya Kita Tetap Konsisten Satu Dampak Pada Pelayanan Kesehatan Dua Dampak Pandas Sosial Banyak Yang Di PHK Supaya Dapat BKH Dan Sebagainya Kemudian Dampak Untuk Pemulihan Ekonominya Terkait Dampak Sosial Karena Banyak Yang Mata Pencaharianya Turun Dan Sebagainya Itu Banyak Program-program Yang Telah Dilakukan Pada Waktu Itu Yang Sifatnya Terlangsung Dari Program-program Regular Dan Program Non Regular Untuk Tahun 2022 Mungkin Memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jadi Yang Baru Bagi Peserta Jaminan Sosial Dengan Memanfaatkan Berupa Uang Tunai Akses Informasi Pasar Kerja Dan Mengikuti Pelatihan Kerja Jadi Selain Yang Sudah Yang Regular Itu Kan Ada Program Sembago Untuk 18 Kewal 8 Juta KPM Dan PKH Untuk 10 Juta KPM Dan Program Non Regular Terdiri Bantuan Sosial Tunai Untuk 10 Juta KPM Bantuan Langsung Tunai Untuk 8 Juta KPM Dan Sebagainya Maka Pada Tahun 22 Mulai Februari Akan Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan Itu Pak Semoga Ini Bisa Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Dan Memulai Kehidupan Baru Untuk Pada Posisi Pemulihan Ekonomi Sehingga Perputaran Ekonomi Rumah Tangga Dan Sebagainya Bisa Jalan Karena Akar Masalah Kita Ada Disitu Pak Terima Kasi Pak Alhamdulillah Pak Jadi Pemerintah Masih Punya Perhatian Jadi Ditunggu Saja Nanti Februari Tetap Meskipun Ada Bantuan Kita Tetap Harus Sama Sama Menjaga Supaya Tidak Muncul Lagi Atau Tidak Nongel Lagi COVID-19 Varian Varian Yang Berikutnya Terima Betul Ya Terima Kasih Salam Untuk Pak Muhajir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Terima Kasih Selanjutnya Kita Akan Menyapa Ibu Ida Fausiah Menteri Keternaga Gerjaan Republik Indonesia Yang Pada Kesempatan Ini Diwakili Oleh Sekjen Kemenaker Bapak Anwar Sanusi Di Pak Anwar Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Tadi sudah Disampaikan Dari Kemenku Mengenai Akan Rencana Bantuan Kehilangan Pekerjaan Tentu Ini Akan Bekoordinasi Dengan Kementerian Bapak Ini Bapak Bagaimana Selama Ini Koordinasi Yang Telah Dilakukan Terkait Dengan Pemberian Bantuan Kepada Para Pekerja Dan Kelompok Kelompok Kita Terutama Pekerja Yang Rentan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Jadi Begini Artinya Konteks Yang Ingin Kami Sampaikan Terutama Adalah Bagi Pekerja Dalam Masa Pandemik Ini Kan Ada Program Yang Kita Lunturkan Bantuan Subsidi Upah Jadi Adalah Yang Memang Namanya Bantuan Subsidi Upah Ini Sebagai Upaya Kita Untuk Menahan Agar Yang Namanya Pekerja Ini Tidak Jatuh Di Dalam Tingkat Kemiskinan Yang Lebih Dalam Nah Ini BSU Ini Tahun 2020 Sama 2021 Ini Kan Sama Meskipun Juga Dari Aspek Apa Namanya Target Yang Akan Menerima Agak Berbeda Kalau Di Tahun 2020 Adalah Seluruh Pekerja Karena Memang Kita Kan Awal Kita Pandemi COVID Kemudian 2021 Hanya Pada Level 3 Dan 4 Yang Memang Dia Ini Adalah Terdampak Karena Dia Mengalami Pengurangan Dari Jam Kerja Atau Bahkan Dia Harus Dirumahkan Nah Tadi Pertanyaan Tentang JKP Ini Adalah Merupakan Sebuah Jaminan Sosial Baru Yang Memang Disitu Sengaja Dirancang Dalam Rangka Ini Untuk Bisa Memberikan Katakan Topangan Agar Ketika Seseorang Ini Berpihaka Mereka 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 Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Pertama Tentunya Dia Akan Mencari Pekerjaan Baru Oleh Karena Itu Di Dalam Skema JKP Ini Selain Mereka Mendapatkan Keuntungan Benefit Keuntungan Dari Uang Penai Cash Benefit Mereka Juga Akan Mendapatkan Keuntungan Yang Terkait Dengan Kepelatihan Karena Memang Seseorang Ketika Dia Berpihaka Dia Mencari Pekerjaan Yang Lain Mencari Pekerjaan Kembali Ketika Dia Mencari Pekerjaan Kembali Tentunya Diperlukan Semacam Apa Namanya Keahlian Atau Keterampilan Yang Memang Disini Adalah Menjadi Modalitas Agar Dia Lebih Kompetitif Maka Diberikan Akses Terhadap Kepelatihan Kemudian Yang Ketiga Dia Harus Mencari Pekerjaan Pulang Maka Juga Ada Manfaat Yang Dikenal Dengan Akses Terhadap Informasi Pasar Kerja Nah Inilah Program 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 Yang Dikenal Dengan Jaminan Kehidangan Kerjaan Ini Ini Sebetulnya Program Yang Lahir Sebagai Mandat Di Undang Kita Kerja Sehingga Kita Sesuai Dengan Mandat Tersebut Mulai Tahun Depan Kita Harus Bisa Menjalankan Program Demikian Sapa Ibu Iqvina Fahmawadi Dokter Bupati Mojokerto Selamat sore Ibu Terima kasih Banyak Telah hadir Ibu Luar biasa Kabupaten Mojokerto Mendapatkan Dua Peringkat Ini Dan Tentu Ibu Bisa Cerita Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Bersama Dengan Unsur For Pemindah Kabupaten Mojokerto Untuk Tetap Menjaga Supaya Mojokerto Tetap Dalam Situasi Kondusif Jadi Tidak Akan Ada Lagi Gelombang Ketiga Gelombang Keempat Atau Bahkan Variasi Baru Monggo Bu Ya Makas Pak Fati Saya Mau Ijin Untuk Menyata Para Senior Asesmen Kup Pertun Lian Pak Susi Matur Menerima Saya Sebagai Juniurnya Mohon Tepat Pertahan Juga Pak Agus Deputi Bindang Koordinasi Penyanyatan Kesehatan Dan Pak Anwar Sanusi Segen Juga Rekan-rekan Saya Teman Saperjuangan Teman Saperjuangan Senior Kosipul Alikota Pasuruan Dan Juga Pak Bupati Pamekasan Pak Badu Taman Alhamdulillah Jadi Terkait dengan Bagaimana kita Mengupayakan Supaya Kondisi Penularan COVID-19 Ini bisa kita Kendalikan Dan Kita semuanya Tentunya Berharap Bisa akan Terjadi Gelombang Ketiga Yang sebetulnya Kalau kita Ini melihat Kondisi Di lapangan Sebetulnya Dihwas-was Juga Karena Masyarakat Sudah Kelihatan Begitu Ini Kembali Hidup Seperti Sebelum Ada COVID-19 Kalau kita Lihat Ketika Kami Kemarin Masuk Dari BPKM Level 3 Ke Level 2 Ini Antusias Masyarakat Luar biasa Bahkan Ketika Kami Masih BPKM Level 3 Itu Sudah Banyak Yang bertanya Tanya Kapan Wisatanya Dibuka Seperti Itu Nah Tentunya Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Semuanya Bagaimana Kita Bisa Mengantisipasi Terjadinya Penungkatan Tengelaran Di antaranya Adalah Yang Misal Kita Pegang Saat Ini Dan Dilaksanakan Dengan Tingkat Koordinasi Yang Bagus Dengan 3 Pilar Adalah Pelaksanaan 3D Terutama Terkait Dengan Tracing Jadi Tracing Ini Adalah Upaya Kita Untuk Bisa Secara Cepat Segera Untuk Menemukan Siapa Saja Yang Positif Dan Kemudian Akan Bisa Segera Kita Lakukan Isolasi Sehingga Kecepatan Waktu Kita Menemukan Itu Nanti Akan Sangat Mempengaruhi Bagaimana Yang Positif Ini Tadi Bisa Tuta Isolir Dan Tidak Menargan Kepada Yang Lain Sebelum Sebelum Meluncahkan Kita Sudah Melakukannya Jadi Kita Antisipasi Siapapun Yang Positif Jadi Sebelum Masuk Ke Data All Record Itu Hasil Hasil Dari Laboratorium Kami Yang Positif Ini Segera Kemudian Dishare Dipping Surveillance Untuk Segera Dilakukan Stressing Saya Bersi Menunggu Ditayangkan Atau Dimasukkan Kedalam Merl Jadi Semuanya Begitu Hasil Laboratorium Keluar Positif Langsung Surveillance Langsung Turun Untuk Melakukan Stressing Dan Isolasi Jadi Sebelum Imum Dager Ini Memberikan Kewajiban Kepada Kita Untuk Melakukan Stressing Minimal 15 Kabupaten Menjokertal Sudah Memutayakan Stressing Minimal 20 Nah Dengan Cara Itulah Intinya Kita Ini Akan Segera Menemukan Orang-orang Yang Positif Terutama Yang OTG Yang Saya Karena Yang OTG Ini Dia Tidak Sadar Kalau Ternyata Dia Positif Sehingga Kemudian Ketika Dia Tidak Menularkan Kepada Yang Lain Bahayanya Ketika Dia Menularkan Kepada Orang-orang Dengan Komorbid Atau Lansia Yang Kemudian Bisa Melimutkan Gejala Dan Perjalanan Penyakitnya Bisa Memburuk Seperti Itu Seperti Itu Pak Febi Oke Kebetulan Kabupaten Menjokerto Ini Wilayahnya Meliputi Beberapa Kawasan Lokasi Wisata Yang Sangat Terkenal Di Jawa Timur Boleh Saya Bertanya Apakah Sekarang Objek Objek Wisata Di Kabupaten Mojokerto Sudah Dibuka Dan Bebas Sampun Dibika Pak Tetapi Dalam Pembatasan Kita Tetap Berpetuman Pada Imendakri 57 Jadi Begitu Kita Dimasukkan Dari PKM Level 2 Dalam Klausul Salah Satu Imendakri Tersebut Dinyatakan Bahwa Semua Jalan Menuju Dan Dari Tempat Wisata Itu Diberlakukan Jantil Genap Mulai Dari Jumat Sabtu Minggu Kemudian Kita Segera Dengan Sabda COVID-19 Kabupaten Duduk Bersama Membicarakan Tindak Lanjut Mana Jalan-jalan Yang Akan Kita Berlakukan Jantil Genap Kemudian Bagaimana Teknisnya Nanti Kita Memberlakukannya Terus Juga Untuk Semua Tempat Tempat Wisata Kita Sebelum Masuk Ke PTKM Level 2 Itu Sudah Aktif Mendata Tempat Wisata Yang Sudah Mengajukan Dan Kemudian Sudah Menerima Kia Code Untuk Aplikasi Kedua Jadi Kita Berlakukan Semuanya Tapi Kondisi Di Lapangan Ternyata Kendalanya Adalah Tad Baginya Sehingga Kemudian Kita Dari Jauh-jauh Sebelum Memasuki Area Wisata Sudah Dipasang Peringatan Untuk Bisa Mempersiapkan Sertifikat Vaksin Jadi Kita Himbau Mesti Bisa Men-skinsip Sertifikat Vaksin Mereka Yang Sudah Dibatatkan Di Aplikasi Kedua Lindungi Sehingga Nanti Bisa Dibatatkan Dibatatkan Dan Kita Tocokkan Dengan KTP Dari Masing-masing Orang-orang Yang Datang Ketempat Wisata Dan Tentunya Kita Komitmen Jadi Tanggung jawab Dari Dispar Pora Kami Untuk Memantul Semua Tempat Wisata Dan 25% Kita Sudah Data Berapa Kapasitas Maksimal Kemudian 25% Berapa Sehingga Pengantuan Ini Kita Lakukan Sama-sama Karena Kita Tidak Ingin Men-sampaikan Kepada Masyarakat Tentunya Kita Tidak Ingin Terjadi Lagi Pembatasan Sehingga Masyarakat Tidak Bisa Melakukan Aktifitas Ekonominya Sehingga Kita Bahu-bahu Bagaimana Caranya Menendalikan COVID-19 Seperti Itu Terima 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 Tetap Dalam Kondisi Sehat Dan Aman Selanjutnya Saya Akan Menyapa Bapak Badrut Taman Bupati Pamekasan Pak Badrut Assalamualaikum Eh Alhamdulillah Sehat Mas Febi Ya Pak Badrut Di Kabupaten Yang Bapak Pimpin Apakah Program Vaksinasinya Asa Kendala Bisa Cerita Ya Mas Febi Sebelumnya Selamat Selamat Tulang Tahun Harian Suria Yang Ketiga Dua Ya Yang Mengisi Mat Menjadi Materi Luar Biasa Pak Sekjen Doktor Anwar Sanusi Pak Sekjen Minco Ekonomi Pak Susi Dan Pak Agus Oke Bu Sipul Bu Ikvina Dan Kita Semua Salam Sehat Salam Hormat Semuanya Salam Hormat Pak Bupati Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Senang sekali Bisa Satu forum Di zoom Setelah lama Tidak Tidak Suan Karena Semuanya khawatir Untuk bisa Suan Ke Masing-masing Para sepuh Para Tau Besar Ini Sepuh Siap Monggo Oke Oke Jadi Di Pamekasan Ini Strategi Kita Alhamdulillah Bersama Dengan LPJMD Kita Di Pamekasan Ini Mas Punya Pamekasan Call Care Pamekasan Call Care Itu Semua rumah Di Kabupaten Pamekasan Sudah Kita Tempeli Stiker Dan Di Seluruh Desa Tahun 2019 Itu Sudah Ada Mobil Sigap Nah Semangatnya Call Care Itu Orang Bisa Berkonsultasi Kesehatan Jika Ada Yang Sakit Bisa Langsung Kita Jemput Diantar Ke Puskesmas Ata Ke Rumah Sakit Tahun 2020 Ada Pandemi Dan Di Pandemi Ini Kita Dibantu Oleh Call Care Ini Untuk Masyarakat Bisa Berkonsultasi Dan Jika Ada Yang Sakit Bisa Langsung Diantar Ke Rumah Sakit Yang Kedua Kita Punya Program Sapu Tangan Biru 10.000 Pengusaha Baru Di Semua Desa Sudah Dilatih Lateginya Desa Tematik Desa Tematik Ini Semua Desa Dilatih Baru Kemudian Potensi Ekonomi Yang Mau Dikembangkan Apa Setelah Itu Dibantu Alat Terus Dibantu Modal Dengan Bunga Satu Persen Saja Setahun Baru Setelah Itu Di Offline Kita Buat Pasar Namanya Wamiramat Wamiramat Ini Warung Milik Rakyat Tuku Kelontongan Kita Branding Isinya Adalah UMKM Manajemennya Satu Di Pemkap Pemekasan Barang Misalnya Orang Punya Kurupuk Bisa Diantar Tahun Depan Ini Semua Desa Sudah Harus Ada Wamiramat Semua Desa Di Kabupaten Pemekasan Sudah Punya Wamiramat Nah Dikelola Bareng Bareng Antara Desa Dan Fasilitator Serta Dinas Pemerintahan Di Kabupaten Namakasa Baru Kemudian Yang Ini Yang Pertama Antara Ekonomi Dan Layanan Kesehatan Baru Kemudian Yang Berikutnya Kita Di Kabupaten Namakasa Ini Merasa Punya Beban Berat Karena Kita Menghadapi Hoak Sudut Pandang Masyarakat Tentang COVID Yang Pertama Sudah Sebagian Ragu-ragu Akhirnya Ditambah Lagi Dengan Apa Hoak Akhirnya Yang Yang Ragu Berpindah Naik Kelasnya Jadi Tidak Yakin Yang Tidak Yakin Naik Lagi Kelasnya Menjadi Melawan Nah Di Awal Awal Itu Kita Berhadapan Dengan Itu Sehingga Huak Ini Yang Luar Biasa Masif Menjadi Beban Bagi Pemerintahan Di Daerah Untuk Yang Pertama Mendorong Kesadaran Bersama Masyarakat Bahwa Pandemi Ini Ada Yang Kedua Di Akhir Tahun 2020 Kita Ini Diperintah Oleh Pemerintah Pusat Untuk Segera Melaksanakan Vaksinasi Muncul Lagi Huak Orang Yang Akan Meninggal Itu Untuk Begitu Dan Itu Masif Banget Betul Ya Bupati Mojokerto G Mesipul Juga Ya Mesti Merasakan Begitu Ada Uang Yang Ditempel Disininya Itu Uang Logam Terus Ini Apa Akan Nimpel Itu Bupati Mojokerto Mesti Tertawa Banget Karena Bertemu Dengan Itu Juga Di Mojokerto Nah Kenyataan Kenyataan Huak Inilah Yang Kemudian Menjadi Beban Bagi Pemerintah Di Kabupaten Untuk Sukses Vaksinasi Untuk Sukses Mengedukasi Betapapun Kita Pemerintah Kabupaten Ini Sudah Ihtiarnya Segala Daya Dan Upaya Sudah Kita Kerahkan Betul Bersama Dengan Forkopimda Teman-teman Polri Dalam hal Ini Kapolres Bersama Pasukannya Dan Bersama Pasukannya Seluruh Camat Bersama Dengan Forkopimda Bergerak Masif Nah Tracing Yang Kita Lakukan Tretmen Yang Kita Lakukan Alhamdulillah Betapapun Dengan Sangat Berat Perjuangan Kita Ini Mengalami Beberapa Langkah Yang Luar Biasa Misalnya Selama Pandemi Di Kabupaten Pemekasan Data Yang Masuk Ke Saya Yang Ada Ini Di Kabupaten Pemekasan Kasus Itu 2.598 Kasus Dari 2.598 Kasus Itu Yang Sembuh Itu 92.11% Baru Kemudian Yang Meninggal Selama Hampir 2 tahun Ini 199 Itu Artinya 0.7% Baru Kemudian Yang Dirawat Di Kabupaten Ini Sekarang Hanya Satu Satu Orang Dari 800 Mau 900 Penduduk Di Kabupaten Pemekasan Ada 6 Sisanya Itu Ada Di Kabupaten Kabupaten Yang Lain Ada Yang Di Kalimantan Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Surabaya Yang Di Kepapakasen Hanya Satu Nah Ini Yang Kita Lakukan Nah Cara Ini Memang Terus Kita Akan Tingkatkan Dengan Menggerakkan Seluruh Stakeholders Bersama Dengan Forkopimda Dan Bersama Seluruh Tokoh Muda Di Kepapakasen Ini Terima 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 Optimis bahwa kita bisa melawan, tapi banyak hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang Pak Badrul katakan tadi, tidak mudah meyakinkan masyarakat kita bahwa pandemi belum berakhir. Seperti juga Bu Iksina mengatakan banyak orang yang ingin segera seolah-olah kita berada di situasi yang normal, padahal COVID-19 belum melenyap dari dunia ini. Dan kita sekarang menyambut masa endemik. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini hingga pada detik ini. Namun sebelum saya kembalikan ke MC, saya ingin membacakan bantun khusus untuk harian ulang tahun ke-32, harian surya. Ke pasar baru naik beda, jangan lupa beli kelapa. Terima kasih kepada para pembaca, tanpa Anda semua harian surya, bukan apa-apa. Burung turi hinggap di jendela, ibu kekondangan pakai kebaya. Kami mohon doa dari Anda, semoga harian surya terus berjaya. Selanjutnya, mangga hijau manis rasanya, lampu di jalan terang bercahaya. Kami memang belum sempurna, tapi harian surya ingin tetap dipercaya. Ini satu lagi penutup dari saya sebagai moderator, tentu saya banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Bawa air jangan sampai jumpa, beli tahu kuning di kediri. Maafkan bila ada kata yang salah, saya Pedimahendara pamit undur diri. Sebagai bagian dari warga Surabaya, tentu tidak lepas dari parian. Saya ingin coba, saya ingin menyampaikan parian ini, supaya lebih hangat di penghujung acara kita. Isu-isu gelar kloso, awan-awan mangan pedulo. Nguan ngapura derek-derek sedoyo, menawijak Febi, ralu cukoyok kartolo. Ngono-ngono laksalah ku dewe, teblat muyuh melebu wese, muga-muga surya, moncer saklah wasse. Terima kasih, saya Febi Maindra Putra, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kepada MC kita, Mbak Mitya Yusuf. Begini salamnya, begini salamnya. Gimana itu? Maturnuhun, semuanya Maturnuhun. Moga Pak Pati, Pak Sus, Pak Pati. Salamnya, Pak Pati untuk surya. Semuanya, Mas Anwar, terima kasih Pak Patru. Baik, Maturnuhun, Maturnuhun. Bupu Pati, Mbak Isina, makasih semuanya. Pak Sus, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan terima kasih banyak Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Febi Maindra Putra, sudah menutup sesi talk show dengan parian dan juga pantun yang begitu membuat kita terpana. Nah, jelas ya ya. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu, tamu undangan, para peserta, kita akan ikuti tayangan berikut ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!